Pedang Dut Dewi Persik telah membenarkan kabar bahwa dirinya telah digugat cerai oleh sang suami, Angga Wijaya. Gugatan cerai tersebut telah didaftarkan Angga Wijaya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 lalu. Sebelumnya memang sempat terdengar isu tak sedap menerpa rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya. Saat itu masalah yang terjadi antara mereka ditengarai mengenai masalah ekonomi. Dewi Persik yang akrab di Sapa DP tersebut juga pasrah mengenai gugatan cerai yang dilayangkan sang suami. Jadi kalau misalkan saya digugat, ya saya kembalikan lagi sama yang di atas. Kan aku bilang, bahwa perceraian itu halal tapi kan dibenci oleh Allah, ucap Dewi Persik. Menurut DP, dirinya telah sabar dan berusaha menjadi istri yang baik selama lima tahun pernikahannya dengan Angga Wijaya. Makanya selama ini aku sudah sabar, lima tahun kami menjalani bahtera rumah tangga, sambungnya. Aku sudah memberikan apa yang dia mau dengan terbaik, tapi kalau pada kenyataannya apa yang aku beri dan akhirnya aku digugat. Maksudnya dia tidak menerima apa sudah aku beri, ya mau bagaimana lagi. Kan bukan aku yang menggugat, katanya. Sebelumnya Dewi Persik justru tak mengetahui bahwa sang suami telah mengajukan gugatan cerai. Dewi mengatakan tidak tahu menahu soal alasan dan penyebab suaminya menggugat cerai dirinya. Gugatan itu benar ya gak apa-apa juga karena aku kan merasa sudah melakukan yang terbaik. Sudah menjalankan sesuai syariah agama aku, ucap Dewi Persik. Penyebabnya saya gak tahu dia yang tahu, karena saya tahunya saya sudah berikan yang terbaik, pungkas Dewi Persik. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.